Halo Sobat Armada Factor, kali ini admin berikan informasi tentang HMS Queen Elizabeth pulang kampung jelang perayaan natal dan tahun baru. Kapal Induk Angkatan Laut Inggris HMS Queen Elizabeth kembali pulang ke Port Moon pada hari Kamis 9 Desember 2021 setelah penempatan operasional perdananya selama tujuh bulan dan memimpin Karis Strike Group 21 di kawasan Indo-Pasifik yang dikerahkan pada bulan Mei lalu sebagai keterlibatan Inggris di kawasan tersebut di tengah kebangkitan maritim Cina. Namun, kepulangan kapal Induk dari misi tersebut tidak dibarengi dengan jet tempur F-35-nya yang bernilai 100 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun karena pada bulan November, jet tempur tersebut tenggelam di Mediterania setelah jatuh dari tepi dek penerbangan HMS Queen Elizabeth. Dilaporkan bahwa pilot yang terlontar dari jet tersebut ditemukan selamat. Alhamdulillah. Jet tempur canggih itu mengeram di dasar laut dan baru ditemukan. Kedatangan kapal Induk HMS Queen Elizabeth disambut kembali setelah berlayar sejauh 49 mil laut ke kawasan Indo-Pasifik selama 20 minggu yang melintasi timur jauh Jepang dan Guam. Lalu, kembali melalui Atlantik, Mediterania, Terusan Suez, Samudera India, dan Pasifik. Inggris bersama dengan sebetulnya Amerika Serikat dan Belanda menjalankan misi dalam CSG-21 di mana kapal HMS Queen Elizabeth dikawal Fregret Belanda Adverson dan kapal perusak angkatan laut USS Sullivan yang berlayar didampingi dengan 7 kapal Inggris lainnya. Kepulangan personel angkatan laut tersebut bertepatan dengan perayaan Natal yang disambut oleh keluarga dan teman. Nantinya, mereka transit di rumah guna menjalankan tes PCR dan karantina hingga mereka menerima hasilnya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Youtube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!